Bilkibriyai 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 Assalamualaikum Apa kabar Pak Sehat Sehat semuanya nih Pak Panitia Udah sibuk nih ya Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Bincang-bincang tentang acara ini Mungkin ada yang bisa Bisa langsung ke manajer Manajernya langsung Oh subhanallah dengan Pak Fikri ya Barakallah Kak Muslim Kak Muslim Pak Fikri Kalau mau lihat sekalian aja Ya ambil kita keliling juga Mari Pemirsa kita Bersama manajer menurut Fikri Disini Pak ya Lagi tryout Lagi tryout besar Ini tadi Ada dua gelombang Subhanallah baik Pemirsa sekarang Kak Muslim Bersama manajer Nurul Fikri ya Wilayah Jawa Barat 2 Jawa Barat 2 Bekasi dengan Pak Fikri Akbar Pak Fikri Akbar ini adalah Manajer Nurul Fikri Wilayah Jawa Barat 2 Pak Fikri subhanallah nih Tadi kami sudah keliling-keliling Sudah keliling Sudah bicara dengan beberapa Panitia dan juga peserta Mungkin kita pengen tau langsung dari Manajernya langsung nih Tentang Nurul Fikri nya Ini salah satu program Nurul Fikri Pak ya Ini salah satu program Nurul Fikri Oke Kak Muslim kita langsung saja Ini kita ada acara besar ya Tryout ya Akbar namanya dengan seminar Yang biasanya ini dilakukan Dua tahun sekali Masya Allah Target biasanya sekali tryout itu Dua tahun Antara seribu sampai Seribu dua ratus siswa Subhanallah Pemirsa ini bukan tryout kecil tapi besar Dan sekarang kita Akbar Sekarang kita bersama Pak Fikri Akbar Beliau adalah manajer Nurul Fikri Wilayah Jawa Barat 2 Kota Bekasi Nah Nurul Fikri sudah tidak asing lagi Pak Fikri ya Di kalangan masyarakat Khususnya masyarakat muslimin sudah mengenal Bimbingan belajar Nurul Fikri dan lembaga Nurul Fikri sendiri Nah diantara programnya ini tryout ya Ini tryout Sebenarnya programnya apa aja sih ini Untuk Nurul Fikri Jadi kalau programnya Kalau untuk internal Program kita ada Bimbingan konsultasi belajar Iya Jadi kita dari level SD SMP SMA Dan ada nanti level alumni Oh Alumni Jadi Pak Fikri mungkin bisa jelaskan ke Pemirsa Bahwa NF ini juga Dari tingkat SD sampai SMA ya Bimbingan belajar Nah khususnya di wilayah Bekasi Jawa Barat 2 Bekasi Kota Jawa Barat 2 Bekasi Kota ya Oke Kalau boleh tahu itu ada berapa cabang Pak di Bekasi ini sendiri Jadi kalau di Bekasi Kota ada 18 cabang 18 cabang 18 cabang Itu Bekasi Kota saja Jadi kalau Bekasi Kabupaten ada lagi 10 cabang Oh lain lagi Kalau Pak Fikri sendiri wilayah Bekasi Kota 18 cabang ya 18 cabang Dari ujung Peranggan sampai ujung Babelan Oh Di mana aja itu Pak diantaranya Pak Jadi diantaranya kalau yang terdekat Kita sedang acara di Bekasi Mega Hiper Mall Mall Di Giant Bekasi Giant Jadi di pusat kotanya Jadi kalau Nurul Fikri yang di pusat kota Yang dekat ada di Jalan Cermae dekat SMA 2 Ya Ada di Rawalumbu Rawalumbu Ada di Aleksindo Ada di Galaksi Ya Jadi sebanyak 18 cabang itu Subhanallah Sudah menyebar Pak ya Baik Pak Fikri Kemudian Kepada Keumbulan Dari Bimbel Nur Fikri ini Pak Sekarang ini kan banyak bimbingan belajar ya Bimbingan belajar khususnya untuk menempuh UN Ya Kalau Nur Fikri sendiri Apa kelebihan dari ini Jadi Kepada para panitia Pembel LJK Ada nilai plus Ada nilai plus Ada nilai plus Ada nilai plus Karena memang kita Baik Ya Jadi nanti kalau lulus Menjadi Mahasiswa-mahasiswa muslim yang punya potensi Yang tangguh ya Dan akidahnya bagus Yang akan Jadi pemimpin masa depan Yang dikumpulkan hanya LJK Maska soal Jadi kita harapkan juga Anak-anak muslim Siswa muslim Dan mahasiswa itu Memiliki pemahaman utama Meminjam kode pilihan jurusan Dikumpulkan Jadi yang dibawa Jadi diberikan juga Pemahaman atau tausia-tausia keislaman Pak ya Ada Ada beberapa materi Ya ada beberapa materi Jadi kalau dineruskan namanya BIP BIP apa itu Pak? Bindingan Informasi Pendidikan Subah Jadi Conseling Ya ada belajar akhlak Ya Terus motivasi Ya dan sebagainya Dan juga tryout kali ini Pak ya Dan tryout ini Nah tryout ini juga Kalau tidak salah ada seminarnya ya Ada seminarnya Ada seminarnya Jadi kalau dilihat Pemahaman utama muslim ya Tryout dan SBM PTN Dipastikan Tidak terjadi Kesalahan Siswa-siswa Karena Itu bisa Tolong Peta kekuatan Salah PTN SBM PTN Jadi Peserta salah Maka Tidak akan Menurut proses Ya Oke Jadi memang ada gambaran Keperluan tinggi mana ya Dan saya lihat nih Ada kakak-kakaknya nih Oke Yang dari PTN ya Dari mana aja itu Pak? Ada ITB Ada UI Ada UNPAD Masya Allah Ada UNJ Ya Satu lagi mana nih UI Pak jajaran ya 4 ya Oh iya Ini ada mahasiswa juga Pak yang sembai Tumpulan ada mahasiswa-mahasiswanya Subhanallah Ya Mungkin bisa Mau ditanya satu-satu Sebagian Jadi Assalamualaikum kak Dari mana kak? PT UI ya Kakak? Dari UI Yang kakaknya dari? ITB Pemirsa ada dari UI ITB dan yang lainnya Jadi Keberadaan mahasiswa di sini Ini Apa nih kak? Tuju aja nih kak? Mungkin Baik Jadi memang ini ada mahasiswa yang juga sekaligus alumni Bimbel Nuno Fikri Dari berbagai perguaan tinggi Yang hadir di acara tryout ini Untuk memberikan motivasi Pak ya Dan juga pengarahan buat adik-adiknya supaya bisa seperti mereka Sukses di PTN terkenal Amin Dan juga doa dari Pak Fikri Akbar Iya Kepada kakak, 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 kakak Ini Dan anak-anak bisa lulus Masuk perguaan tinggi Amin Terima kasih Pak Fikri Mungkin ada pesan buat teman-teman pemirsa Atau remaja Untuk menghadapi UN ini Jadi Bagi pesannya Ini kan memang karena acaranya khusus untuk kelas 12 SMA Saya berharap Ya dengan acara ini Karena yang diundang ini Ini rasionya lebih besar sesuai non-NF Yang belum tahu UN Oh gitu Iya Jadi Kami berharap Dari situasi non-NF ini Nanti Tahu Tahu UNF itu seperti apa Yang dipelajari bukan cuma sekedar Materi Matematik Fisika Kimia Tapi disitu ada Bimbingan akhlak dan seterusnya Ya Jadi yang kita harapkan Kita berharap Yang disini nanti bergabung ke Nurul Fikri Amin Insya Allah Bisa sama-sama maju Iya Perubahan Dan lulus masuk PTN Insya Allah Mudah-mudahan pemirsa Demikian tadi wawancara Kak Muslim bersama Manager Nurul Fikri Wilayah Jawa Barat 2 Yaitu di Kota Bekasi Bersama Bapak Fikri Akbar Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini Dan juga khususnya buat Teman-teman sahabat SMA Yang akan melanjutkan ke PTN Idaman Oke Terima kasih Pak Fikri Terima kasih Terima kasih Ya Jajak Allah Nanti kami mau melihat lagi Oke Mungkin masih berlangsung Kita muter-muter lagi Ya silahkan Pak Fikri Pemirsa Pemirsa Sekarang kita sudah berada di tengah-tengah Peserta tryout Akbar Bimbel Nurul Fikri Dan saat ini Kak Muslim sudah bersama Teman kita Yaitu Gilang Mas Gilang Dan Mas Halis Ya Mereka salah satu Di antara peserta Dari sekian seribu peserta Yang hadir saat ini Mereka hadir Di tengah-tengah kita saat ini Untuk mengikuti tryout Mas Gilang Apa kabar? Mas Gilang Dari mana SMA nya? Dari SMA Muhammadiyah Muhammadiyah di? Muhammadiyah 23 di Prunas Plender Bekasi Oh klender Jakarta Wah subhanallah Jauh sekali ya Iya Mas Gilang Apa nih motivasinya Ngikutin tryout ini? Ya mau menguji Kualitas saya Kualitas belajar saya Selama di NF Maupun di sekolah Buat menghadapi Masuk Universitas Tinggi Negeri Yang diharapkan ya? Masya Allah Ikut bimbel NF juga? Iya Oh subhanallah Targetnya apa nih UN nanti? UN Ya dapat name tinggi Yang terutama Yang kedua Yang kedua Dia masuk ke Universitas Negeri Di Jakarta Rencana mau kemana? Rencana sih Pengennya kemana nih? Mau ke UIN Yang pertama Yang kedua UNJ UNJ Yang kedua 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 Baik Selanjutnya kita tanya temen kita Mas Halis Mas Halis dari SMA mana? Ini dari SMA Fitur Gate Di? Bekasi Oh Fitur Gate Bekasi ya Dekat berarti ya Dekat sini ya Apa motivasinya ikut tryout seperti ini nih Seperti temen kita Mas Gilang? Ya agar mengetahui Soal SBF itu Adalah Soal yang untuk menentukan kita Masuk ke PTN atau tidak Gimana Soal untuk mengetahui ya? Ya untuk mengetahui Bahwa kita itu Masuk ke PTN atau tidak Ya Jadi soal-soalnya sudah diketahui Sejak awal ya? Sudah sejak awal Gimana soalnya tadi? Hasil tryout tadi? Ya lumayan Lumayan susah Lumayan gampeng Yang penting Optimis kerjain saja Optimis? Optimis Kejalan saja Rencana mau kemana PTN nya nih? Rencana saya PTN 4 4 Amutansi Wah subhanallah Jadi memang sudah disiapkan dari sekarang ya? Dan harus siap mental ya? Siap Udah berapa kali ikut tryout? Terus haris Saya baru sekarang ikut tryout yang acara di resep Sebenarnya sih end up udah ngasih tryout Kemarin Teman ya Alhamdulillah sih Di sekolah juga udah sering Tryout Akhirnya saya coba dengan sistem saya kerjain Tryout di sekolah Yang ini kerjakan Optimis Optimis ya? Subhanallah Begitu ya? Mas Gilang juga gitu ya? Optimis Terus kan suasananya beda nih Di mall Rasanya gimana kalau tryout Rame-rame bareng-bareng di mall kayak gini? Ya Biasanya fokus aja ke soalnya Fokus soalnya Enggak pengaruh sama suasana Enggak pengaruh Mas Gilang Tadi katanya campur aduk Iya mas Maksudnya apa tuh? Gugu pertama Gugu karena banyak ngeliat temen-temen Iya Liat peserta Kenapa pesertanya? Ya banyak Ya gitu Kan Setiap orang punya kelebihan masing-masing Iya Saya Aduh gimana gitu Iya Tapi asik ya Seru ya Mas Hadis Tetap semangat ya Mudah-mudahan sukses Demikian Pemirsa tadi kita sudah dengarkan salah satu komentar dari peserta tryout ini Semoga bermanfaat Selanjutnya kita akan melihat kembali peserta yang lain yang sedang mengunjakan tryout Terima kasih Mas Gilang dan Mas Hadis ya Silahkan lanjutkan Lanjutkan perjalanan Iya Terima kasih Pemirsa demikianlah informasi di acara program Wesal Info kali ini Tentang kegiatan tryout SMA sebekasi kota bersama bimbingan belajar Nurul Fikri Acara yang diselenggarakan di Mall Bekasi Giant ini Melibatkan sekitar seribu peserta siswa dan siswi SMA sebekasi Semoga informasi ini bermanfaat buat pemirsa semua Khususnya buat teman-teman siswa siswi SMA dimanapun kalian berada khususnya di daerah Bekasi Bisa menjadikan informasi yang penting dan juga persiapan untuk kelulusan UN dan juga masuk peruguan tinggi negeri Semoga bermanfaat Kami segenap kru yang bertugas Mohon pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!